Hai selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman semua hari ini saya mau bikin nasi goreng ala restoran saya akan bikin tiga porsi 4 butir kemiri kemudian 20 buah cabai rawit hijau 1 buah terasi 1 buah tomat kemudian bawang putih dan bawang merahnya masing-masing kalau ukuran besar 7 siung kalau ukuran kecil kecil-kecil seperti ini 10 siung mimpunya dihaluskan saya menggunakan chopper dari mitochiba elektronik ini magic chopper bisa menghaluskan daging dan bahan-bahan lainnya daging ini daging bekas diolah ya teman-teman atau sisa makanan boleh sisa daging semur boleh sisa daging rendang atau ayam-ayam ungkep yang sudah dibumbuin kalau enggak ada kedua bahan ini boleh diabeikan kemudian satu batang daun bawang secukupnya ini saya pakai enam buah empat butir telur kecap manis saus tiram panaskan wajan kemudian beri sedikit minyak goreng ini minyaknya kurang lebih 7 sendok makan ya lalu masukkan telur terlebih dahulu pinggirkan telurnya dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai matang kalau minyaknya kurang tinggal ditambah nasinya untuk tiga porsi masuk boleh nasi baru boleh nasi yang kemarin kemudian 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis tiga perempat sendok makan kadu bubuk setengah sendok makan garam setengah sendok makan gula pasir 1 sendok teh lada bubuk pelengkapnya masuk ayam dan daging cabai hijau nah daun bawangnya setengah aja ya setengahnya nanti belakangan diaduk-aduk seperti ini kalau mau tambah kering sesuaikan dengan selera tambah enak ini sebenarnya oke sudah selesai masukkan minyak secukupnya ini minyak bekas menggoreng ayam 30 gram terimedan yang sudah dicuci bersih bumbu ya Bumbunya 4 siung bawang putih, kalau kecil 5, kemudian 4 siung bawang merah, cabai rait merah 5 buah, cabai merah keriting 5 buah. Saya menambahkan sedikit air, kemudian dihaluskan. Lalu bumbunya dihaluskan, saya menggunakan food processor kuaran dari Mito. Bumbunya, garam, kaldu bubuk, nanti tambahannya adalah kecap manis atau bisa diganti dengan gula pasir. Cabai rawitnya diiris-iris. Wow, pisaunya tajam banget teman-teman. Ini pakai dari stand cookware. Sisakan minyak, bekas menggoreng teri. Kemudian bumbu yang dihaluskan ditumis sampai matang. Tambahkan 2 butir telur. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati lalu masukkan nasinya satu porsi aja ya ini dua porsi kalau ada bubuk, garam satu sendok makan kecap manis satu sendok makan saus tiram dimasak sampai rata dan jangan lupa terserasa teman-teman ini tadi saya garamnya dikit banget ya kurang lebih setengah sendok teh udah mau mateng masukkan saja cabai rawit kemudian seri setengah setengahnya nanti berkaburan lalu petai sudah selesai jangan lupa terserasa selamat mencoba salam sehat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati